Dan kalau kita bicara mengenai buah hati, tentu kita semua akan melakukan yang terbaik untuk mereka. Siapa sih yang akan rela dan ikhlas gitu ya? Kalau justru anak kesayangan kita dibully dan dihina oleh orang yang bahkan mungkin kita nggak kenal. Betul. Nah itulah yang dihadapi sejumlah selebriti di tanah air yang belakangan viral. Bahkan Shandi Aulia misalnya akhirnya bersikap tegas dan membawa si pelaku bullying ke ranah hukum dengan menggandeng 15 orang pengacara. Nah beberapa kasus cyberbullying bahkan juga menimpa anak pesawat lainnya yang akhirnya mengalami trauma. Iya jadi kalau sudah kelewatan memang ya harus diambil tindakan tegas nih. Nggak bisa lagi kita diamkan. Karena memang netizen Indonesia ini kan nggak cuma dikenal kekompakannya gitu ya. Tapi kita adalah netizen yang paling tidak sopan seasean. Tidak sopan itu artinya juga sama dengan tidak beradab kak. Karena judulnya penelitian Microsoft adalah unsivil. Memalukan ya. Saya termasuk netizen loh soalnya. Tapi mudah-mudahan kita beretika ya. Tidak seperti itu. Kita beretika. Coba kita simak informasi. Inliners, zaman sekarang kayaknya nggak ada yang bisa jauh dari media sosial ya. Tapi sayangnya banyak juga yang tidak bijak. Bahkan cenderung menggunakan tabir medsos untuk membuli bahkan menyerang pihak lain. Padahal komentar jahat di akun sosmed bisa berdampak besar secara psikologis bagi seseorang. Dampaknya bisa positif tapi banyak juga yang negatif. Survei Digital Civility Index dari Microsoft mencatat, 5 dari 10 orang Indonesia mengalami perundungan cyber atau cyberbullying. Artinya, separuh penduduk Indonesia pernah dibully di medsos loh. Nah, makin banyak followers, otomatis makin besar pula potensi komen-komen liar yang masuk ke unggahan kita. Tidak heran seorang publik figur seringkali menjadi korban perundungan ini. Baru-baru ini artis Sandi Aulia yang sedang geram lantaran komentar salah satu followernya yang dinilai menghina fisik putri kesayangannya. Sandi pun tidak tinggal diam dan melaporkan si pemilik akun ke pihak berwajib. Dan ini kan di publik ya, maksudnya dia benar-benar... Menunjukkan jati dirinya. Maksudnya dia benar-benar publis di kolom komentar terbuka gitu. Di mana orang dengan mudah bisa melihat siapa dia. Dan dia bisa menjudge seseorang dengan karena postingan aja gitu. Orang ini begini, ini orang sakit ini, ini orang pasti bodoh, ini orang bebal, ini orang... Seperti yang sudah-sudah, si pembuli yang ternyata adalah seorang tenaga kesehatan meminta maaf atas tindakannya. Tidak hanya Sandi Aulia, komentar warganet juga sempat mengguncang anak laki-laki penyanyi dangdut Iis Dahlia. Bahkan perilaku Devano sempat berubah karena perundungan tidak kunjung-henti menerpak keluarganya. Dia sekarang lebih banyak sendiri, padahal dia tuh dulu anak mama banget. Karena papa ngusel-ngusel mama. Berarti secara mental terganggu dong? Ganggu, ganggu banget. Sampai dia tuh pernah gak mau bermain sosial media. Satu lagi, publik figur yang sangat sering menjadi sasaran cyberbullying, Roy Kiyosi. Mulai dari cara berpakaian, fisik, gaya rambut, bahkan ucapannya, selalu menjadi bahan olokan warganet. Orang-orang yang ngebully orang di media sosial harus ingat, coba deh kalau kakak lu, kalau adik lu, bini lu yang dihujat gitu, rasanya kayak gimana gitu. Keluarganya kan yang jadi sakit hati juga gitu. Kalau aku mungkin publik figur memang dihujat itu hal yang biasa atau cyberbullying itu kan memang ada pro dan kontra. Tapi kalau orang lain coba deh rasain, gimana rasanya sakit kalau dihujat. Apapun alasannya, perundungan baik di dunia nyata maupun melalui kata-kata di dunia maya, tidak bisa dibenarkan. Maka kalau Anda merasa menjadi korban bullying di dunia maya, segera adukan melalui layanan aduan konten Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta kepolisian. Tidak hanya orang yang mengalami bullying ya, mereka yang melihat atau menjadi korban tidak langsung atas perundungan ini, juga berhak mengandungkan baik secara lisan maupun tulisan inliners. Jadi jangan pernah ragu ya, bersama-sama kita lawan perundungan. Ini nggak usah selebriti deh, nggak usah public figure deh. Bahkan orang-orang yang bekerja biasa, orang-orang biasa begitu, juga banyak mengalami perundungan. Ini data yang menarik karena aku sempat bikin nih, threat soal cyberbullying di Instagram. Siswa sekolah yang mengaku pernah mengalami bullying di Indonesia itu sebanyak 41%. Bayangin, 41% sebuah sekolah pernah mengalami bullying. Nah Indonesia berada di peringkat kelima dari 78 negara sebagai negara dengan murid terbanyak yang menjadi korban bullying. Nah ada lagi survei dari Yayasan Cinta Anak Bangsa 2016 yang juga nemu ini, Disti, bahwa 6 dari 10 remaja Indonesia berusia 12-21 tahun mengalami intimidasi dan dipermalukan di dunia maya.